Os, sama-sama karate, dan berasal dari Jepang, juga sama-sama menganut sistem pertarungan full body contact. Lalu apa yang membedakan kedua seni bela diri tradisional Jepang ini? Simak! Sebelum kita membahas perbedaan Kyokushin VS Sotokan, kita lihat dulu secara singkat, awal dan latar belakang berdirinya. Kedua seni bela diri tradisional Jepang ini. Mengajar Sotokan Adalah salah satu seni bela diri tradisional dari Jepang, dengan nama populer Sotokan Karate. Sotokan Karate Didirikan oleh Gijin Funokoshi, pada abad ke-20 di Okinawa, Jepang. Dan Kyokushin, didirikan oleh Masutatsu Oyama, pada tahun 1950 di Jepang. Gijin Funokoshi, memberikan pengaruh kepada seni bela diri karate, yang dulunya dikenal dengan nama Tote. Tote. Tote ini dipengaruhi oleh seni bela diri Shorenji Kenpo. Lalu, Gijin Funokoshi, mengubahnya menjadi karate, yang berarti kara itu kosong, T itu tangan. Jadi digabung menjadi karate, ataupun tangan kosong. Dan Masutatsu Oyama, memberikan pengaruh kepada seni bela diri karate ini, dengan membawa sedikit perubahan dari karate yang sebelumnya. Seperti Oyama katakan, sebagaimana mestinya karate diajarkan dan dipelajari, dengan sistem full body contact. Ini adalah nama Sotokan, yang berarti lambayan daun pinus di saat tertiup angin. Hal ini sesuai dengan latar belakang dan profesi Gijin Funokoshi, selaku filsuf. Selain daripada di bidang seni bela diri karate. Dan Kyokushin, yang berarti kebenaran tertinggi, mengandung makna, sebagaimana karate seharusnya diajarkan dan dipelajari. Simbol harimau, menjadi lambang kebesaran Sotokan karate. Mempunyai makna, mempunyai makna, kewaspadaan harimau yang sedang terjaga, dengan ketenangan pikiran yang damai. Yang menjadi simbol Kyokushin, lingkaran kanku menatap matahari, yang bermakna, lingkaran puncak kekuatan yang paling dalam. JKF Japan Karate Federation adalah sebuah lembaga organisasi yang diberikan oleh pemerintah. Untuk mewadahi dari semua jenis seni bela diri karate, untuk bergabung sebagai induk organisasi. Secara resmi, diusahkan oleh pemerintah Jepang. Secara internasional juga. WKF. WKF. Wad Karate Federation. Fungsinya sama, namun sangkupannya lebih luas untuk di dunia tingkat internasional. sebagai wadah persatuan karate seluruh dunia. Dan karate sotokan terdaftar secara resmi dan sang anggota kedua organisasi besar ini. dan Gijin Punakoshi dinobatkan sebagai bapak pendiri karate oleh JKF. Karena pengaruh beliau sangat besar di dalam pembentukan JKF tersebut. dan Kyokushin Karate tidak terdaftar di kedua organisasi tersebut. Baik itu JKF maupun WKF. Karena dianggap terlalu keras dan berbahaya. Dengan sistem full body contact. Bahkan di Indonesia sendiri. ada Furky. Federasi olahraga karate do seluruh Indonesia. Dan sekian banyak. Perguruan karate berandiran Kyokushin. Lebih dari 20 perguruan yang sudah ada dan aktif saat ini. Hanya dua yang tergabung di dalam keanggotaan Furky. Perbedaan kedua. Seni benedir ini juga terlihat pada sistem pertarungan dalam hal komite. Dimana Sotokan juga mempunyai suatu pertarungan di zaman dulu itu. full body contact tanpa pelindung dan menyerang secara kontak langsung ke teguh lawan. Begitu juga dengan Kyokushin. melancarkan serangan secara kontak langsung ke teguh lawan tanpa alat pelindung. Hanya saja yang membedakan. Sotokan dalam pertarungan. Fokus mengejar angka. Dengan meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam melancarkan segala serangan. Sementara sistem Kyokushin. Melancarkan serangan secara bertubi-tubi. dengan target KO. Tanpa pelindung. Serta full power. Perbedaan selanjutnya. Yaitu dari seragam. Lalu terlihat sama persis. Seragam karate. Namun sedikit perbedaan itu terlihat pada lengan baju yang mereka kenakan. Dimana seragam Kyokushin karate. Ujung lengan tidak jauh daripada siku. Dan seragam sotokan sampai ke perbelangan tangan. Ini hanya perbedaan dari segi pakaian. Dan lambang. Kanji. Antara sotokan dan Kyokushin. Ini kanjinya sotokan dan ini kanjinya Kyokushin. Saya. Tertimekana Melala. Os. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!